KPURI masih terus melakukan proses hitung suara atau Rilkon Pilpres 2024. Berdasarkan data Rilkon pada Senin 4 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat hari ini, jumlah suara yang masuk sebanyak 642.000 lebih dari 823.236 TPS atau 78,00%. Kemudian di posisi terunggul, ini masih dirahup oleh pasangan calon atau pasangan nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakyat Bungi Rakyat dengan perolehan 75.374.978 atau 58,83% suara. Kemudian di posisi kedua, pasangan nomor urut 1, yakni ada Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar atau Caimin yang mendapat 31.380.705 atau 24,49% suara. Selanjutnya, saudara pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranawa dan Mahfud MD ini memperoleh 21.376.763 atau 16,68% suara. Selanjutnya, kami juga akan menginformasikan terkait data Rilkon Pilpres 2024 per provinsi pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berikut selengkapnya untuk Anda. Di provinsi Aceh, saudara, ini paslon nomor urut 1, Anies Mohamin, masih konsisten, paling unggul dengan perolehan 75.09% suara. Kemudian di posisi kedua, ada Prabowo Gibran 22.65% dan yang terakhir ada Ganjar Mahfud 2.27%. Kali ini dengan jumlah data masuk sebesar 78.78%. Di provinsi Bali, jumlah data masuk 56.79%, Prabowo Gibran 52.92%, di posisi kedua ada Ganjar Mahfud 43.85% dan yang terakhir Anies Mohamin 3.23%. Provinsi Banten, jumlah data masuk 80.76%, Prabowo Gibran 56.26%, Anies Mohamin 33.78%, Ganjar Mahfud 9.95%. Menginjak ke Provinsi Bengkulu, jumlah data masuk 94.36%, Prabowo Gibran 70.20%, Anies Mohamin 18.15%, Ganjar Mahfud 11.65%. Daerah istimewa Yogyakarta, jumlah data masuk 78.38%, Prabowo Gibran 50.75%, Genjar Mahfud 29.70%, Anies Mohamin 19.56%. Di Provinsi DKI Jakarta, saudara jumlah data masuk 72.14%, Prabowo Gibran 41.47%, posisi kedua Anies Mohamin 41.04%, Genjar Mahfud 17.49%. Provinsi Gorontalo, jumlah data masuk 94.49%, Prabowo Gibran 65.36%, Anies Mohamin 29.22%, Genjar Mahfud 5.42%, Provinsi Jambi, jumlah data masuk 81.88%, Prabowo Gibran 65.11%, Anies Mohamin 24.05%, Genjar Mahfud 10.84%. Jawa Barat, jumlah data masuk 75.89%, Prabowo Gibran 58.57%, Anies Mohamin 31.60%, Genjar Mahfud 9.83%. Provinsi Jawa Tengah, jumlah data masuk 88.88%, Prabowo Gibran 53.00%, Prabowo Gibran 53.04%, dan selanjutnya di posisi kedua, ini diduduki oleh Genjar Mahfud sebesar 34.28%, selanjutnya yang terakhir Anies Mohamin 12.68%. Provinsi Jawa Timur, jumlah data masuk 84.40%, Prabowo Gibran 66.37%, Genjar Mahfud 17.87%, Anies Mohamin 15.75%. Provinsi Kalimantan Barat, jumlah data masuk 82.62%, Prabowo Gibran 60.53%, Anies Mohamin 22.96%, dan Genjar Mahfud 16.51%. Di Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah data masuk 70.49%, Prabowo Gibran 57.39%, Anies Mohamin 36.06%, Genjar Mahfud 6.55%. Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah data masuk 77.98%, Prabowo Gibran 72.09%, Anies Mohamin 17.18%, Genjar Mahfud 10.73%. Kalimantan Timur, jumlah data masuk 68.86%, Prabowo Gibran 69.36%, Anies Mohamin 19.90%, Genjar Mahfud 10.74%. Selanjutnya, di Provinsi Kalimantan Utara, jumlah data masuk 79.56%, Prabowo Gibran 69.70%, Anies Mohamin 18.10%, Genjar Mahfud 12.20%. Selanjutnya, di Kepulauan Bangka Belitung, Saudara jumlah data masuk 85.93%, di mana Prabowo Gibran ini paling unggul dengan perolehan suara 59.99%, disusul Anies Mohamin 22.71%, dan yang terakhir Genjar Mahfud 17.30%. Kepulauan Riau, jumlah data masuk 59.44%, Prabowo Gibran 55.66%, Anies Mohamin 32.61%, Genjar Mahfud 11.73%. Menginjak di Provinsi Lampung, jumlah data masuk 93.24%, Prabowo Gibran 69.34%, kemudian disusul Anies Mohamin 15.57%, dan terakhir ini juga Paslon 1 dan Paslon 3, kejar-kejaran di mana Genjar Mahfud, kali ini mendapat perolehan 15.09%. Selanjutnya, di Provinsi Maluku, Saudara jumlah data masuk 56.53%, Prabowo Gibran 63.37%, Anies Mohamin 19.49%, Genjar Mahfud 17.14%. Maluku Utara jumlah data masuk 58.71%, Prabowo Gibran 60.89%, Anies Mohamin 29.50%, Maksud kami Anies Mohamin 26.59%, lalu Genjar Mahfud 12.53%. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saudara jumlah data masuk 82.66%, Prabowo Gibran 66.43%, Anies Mohamin 25.87%, lalu Genjar Mahfud 7.71%. Nusa Tenggara Timur jumlah data masuk 71.51%, Prabowo Gibran 61.40%, Maksud kami Prabowo Gibran 61.46%, Genjar Mahfud 33.24%, Selanjutnya di posisi terakhir ada Anies Mohamin 5.30%. Di Provinsi Papua, Saudara jumlah data masuk 32.81%, Prabowo Gibran 59.60%, Genjar Mahfud 29.68%, Anies Mohamin 10.73%. Di Provinsi Papua Barat, jumlah data masuk 24.96%, Prabowo Gibran 59.24%, Genjar Mahfud di posisi kedua dengan perolehan suara 29.21%, dan di posisi ketiga ada Anies Mohamin 11.54%. Kemudian Papua Barat Daya, Saudara jumlah data masuk 39.42%, Prabowo Gibran 61.25%, Genjar Mahfud 24.45%, Anies Mohamin 14.30%. Papua Pegunungan jumlah data masuk 0.07%, Prabowo Gibran 60.55%, Genjar Mahfud ini tidak kalah jauh dari Paslon nomor urut 1, di mana Paslon 1 mendapat 20% dan Genjar Mahfud 19.45%. Selanjutnya Provinsi Papua Selatan, Saudara jumlah data masuk 18.08%, Prabowo Gibran 69.34%, Genjar Mahfud 20%, Anies Mohamin 10.67%. Papua Tengah jumlah data masuk 4.66%, Prabowo Gibran 61.36%, Genjar Mahfud 27.27%, Selanjutnya Anies Mohamin 11.37%. Di Provinsi Riau jumlah data masuk 68.21%, Prabowo Gibran 51.94%, Anies Mohamin 38.60%, Genjar Mahfud 9.46%. Sulawesi Barat jumlah data masuk 94.60%, Saudara ini dengan posisi terunggul ada Prabowo Gibran dengan perolehan 64.92% suara, Selanjutnya Anies Mohamin 27.47%, dan terakhir ada Genjar Mahfud 7.61%. Sulawesi Selatan jumlah data masuk 79.24%, Prabowo Gibran 56.95%, Anies Mohamin 38.12%, Genjar Mahfud 4.93%. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah jumlah data masuk 83.27%, Rabowo Gibran 69.40%, Anies Mohamin 21.70%, Genjar Mahfud 8.90%. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah jumlah data masuk 85.75%, Rabowo Gibran 70.75%, Anies Mohamin 23.29%, Genjar Mahfud 5.96%. Kemudian di Sulawesi Utara, Saudara, jumlah data masuk 95.18%, di mana ini pasangan nomor Uru 2, Prabowo Gibran masih memimpin dengan merauh 75.26% suara, selanjutnya Genjar Mahfud 17.41%, dan terakhir ada Anies Mohamin 7.33%. Sumatera Barat, jumlah data masuk 92.02%, kali ini Anies Mohamin memimpin dengan perolehan suara 56.53%, disusul Prabowo Gibran 39.54%, Genjar Mahfud 3.93%. Sumatera Selatan, jumlah data masuk 82.74%, Prabowo Gibran 69.30%, Anies Mohamin 19.09%, Genjar Mahfud 11.61%. Sumatera Utara, saudara, jumlah data masuk 61.44%, Prabowo Gibran 58.74%, Anies Mohamin 29%, Genjar Mahfud 12.26%, Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!